Mungkin pertanyaan saya sama dengan pertanyaan Anda pemirsa, siapa sih yang bikin hashtag-hashtag ini? Apakah murni semuanya dari kita ini masyarakat ini ataukah jangan-jangan dari pendukung, bot, atau juga akun anonim? Mbak V, boleh dijawab. Oke, jadi selama pemantauan kami ya pada saat terjadinya debat dan pasca debat memang hashtag-hashtag itu cenderung lebih banyak muncul dari akun anonim yang memang terafiliasi dengan para pendukung Cawapres ini ya. Kalau untuk narasi-narasi yang ada di masyarakat itu cenderung, untuk yang narasi organik ya, dia itu cenderung tidak menggunakan tagar. Justru tagar-tagar itu muncul dari para akun-akun pendukungnya. Kalau misalnya kita lihat di SNA di sini, yang bermain sendiri, jadi seperti ada lingkup sendiri itu kecenderungan, akun anonim ataupun akun bot itu sendiri, akun bot ya di sini, akun pendukung dari Cawapres itu. Tapi kalau kita lihat di tengah, kita lihat di tengah sini, itu cenderung akun-akun organik atau akun-akun publik. Oke. Mungkin analisis pribadi atau subjektif dari seorang Adi Praitno, realitas politik kekinian sekarang, mungkin nggak sih kalau masing-masing Cawapres tidak punya tim, underbowed tim, yang punya akun-akun anonim yang menyerang balik juga serangan-serangan ini, jadi masing-masing sama lah strateginya. Bagaimana Masa Adi Praitno, singkat saja. Kalau kita melihat kecenderungan percakapan dan tawaran opini publik di media sosial, rasa-rasanya mereka ini punya akun-akun yang disebut dengan anonim, bahkan sering juga disebut dengan akun-akun yang berkonotasi seperti buzzer ya, mendengungkan Cawapres dan Cawapres yang bernada positif, tapi pada saat yang bersama dia mendowngrade kandidat-kandidat lawan. Oke. Dan itu rata dimiliki oleh semua calon. Rata dari masing-masing pasangan calon. Saya tanya kepada Pak Jumhur, bagaimana itu kalau analisis dari Masa Adi Praitno seperti itu, Pak Jumhur? Ya, kita nggak tahu kalau yang negatif statement ya, tapi yang positif statement itu memang diproduksi. Jadi misalnya apa yang dinyatakan oleh Pak Mohamed, yang dikutip, kemudian kita besarkan, kita viralkan, itu iya. Tapi kalau yang negatif statement itu kita nggak tahu siapa yang melakukan itu, dan kita memang dari awal kampen kita, kampen positif. Kira-kira seperti itulah. Oke, kalau pendukung bisa banyak banget kan, kita nggak. Tapi kita tidak berproduksi sendiri. Yang negatif statement kita nggak berproduksi. Bang Daniel, seperti apa? Yang jelas kami tentu mempunyai tim untuk mengamplifikasi semua statement yang dibuat oleh Mas Gibran ketika debat. Nah, itu membantu menyebar luaskan ide dan gagasan selama debat kepada publik, terutama di sosial media. Nah, itu yang dilakukan memang oleh tim sosial media. Bagaimana caranya radius jangkauan statement visi-visi Mas Gibran dan Pak Prabowo itu bisa sampai kepada publik. Itu yang pertama, Mbak Jaca. Kedua, saya mau klarifikasi terkait dengan tuduhan bohong yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya pikir Mas Gibran tidak bohong terkait dengan jumlah wisatawan yang meningkat di Solo. Karena ketika bicara Solo, tentu perbandingannya adalah kota Yogyakarta, bukan provinsi Yogyakarta. Dari tahun 2023, memang jumlah wisatawan di kota Solo itu meningkat. Ada 396 ribu wisatawan yang datang ke Solo. Sedangkan di kota Yogyakarta ada 240 ribu wisatawan sepanjang 2023 tersebut. Jadi, tidak ada kebohongan publik di situ. Yang ada adalah upaya mempelintirkan, membandingkan secara tidak apple to apple. Jadi, ketika bicara Solo, tentu yang dimaksud oleh Mas Gibran pembandingnya adalah kota Yogyakarta. Itu yang tepat, Mbak Caca. Terima kasih. Oke. Mas Pangeran seperti apa? Ya, sebenarnya strategi dari kami sebagai tim pemenangan itu sebenarnya agak mirip-mirip dengan apa yang ditampilkan oleh Prof. Mahfud dan juga Mas Ganjar dalam dua debat. Dimana, bagi kami dan bagi Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud, audience ketiga berdebat itu adalah masyarakat Indonesia. Bukan orang ada di sebelahnya gitu. Jadi, kita fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada rakyat, gagasan kita apa, program kita apa. Dan demikian juga dengan apa yang dilakukan sebenarnya secara aktivitas kita di media sosial. Namun, barisan pendukung kami itu kan, Gajar Mahfud itu kan tersebar banyak dan luas. Dan tidak semuanya berada di dalam tim yang terkoordinasi. Jadi, jikalau memang ada barisan pendukung kami, pendukung Gajar Mahfud yang melakukan inisiatif, mengambil kegiatan atau keputusan bikin strategi sendiri, termasuk tadi sempat disinggung oleh Mbak Ove, itu berada di luar dari apa yang kami strategikan. Tapi, itu inisiatif mendatang dari pendukung kami yang memiliki keberanian yang luar biasa. Iya, enggak. Karena ada lah yang mau ngaku bahwa punya tim buzzer untuk menyerah secara negatif. Intinya seperti itu, pemirsa. Oke, nanti saat lagi saya berusaha untuk membumikan dialog kita. Mengingat pembicaraan sosial media itu kan ada di awang-awang. Pertanyaannya ketika populer di sosial media, di rakyat jelata seperti apa? Peduli enggak sih mereka dengan sentimen negatif seperti ini? Sesaat lagi. Di Apakah Baru Nasyamal?